Festival permainan anak tradisi, permainan anak tradisional. Ini sebenarnya banyak permainan tradisional di Sumatera Barat, tapi yang kita omudir sekarang ini cuma empat. Misalnya empat itu adalah trompa panjang, terus engkrang, terus gasiang, permainan gasiang, terus satu lagi meriam kodok, meriam batuang, atau meriam bambu. Dan itu sembilanas kota-kopaten dan juga dikutili komunitas-komunitas permainan anak tradisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardanela dari program Pola Podcast Langgam. Kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan Pekan Kebudayaan Daerah Sumatera Barat. Nah, sekarang kita sudah bersama langsung nih dengan salah satu kuratornya, yaitu ada Bapak Nasrul Azwar. Yap, selamat sore. Iya, sore Bapak. Jadi saya mau nanya nih Pak, menurut Bapak, apa sih itu Pekan Kebudayaan Daerah di Sumatera Barat itu? Oke, Arda, terima kasih. Saya Nasrul Azwar mewakili empat kurator, sebenarnya ada lima. Jadi saya mewakili empat itu. Ada Edi Utama, ada Deddy Pramayoza, ada Nessa, ada Albet. Jadi Pekan Kebudayaan itu sebenarnya kelanjutan dari Pekan Budaya yang telah dilangsungkan di Sumatera Barat sejak tahun 82. Itu sampai sekarang mungkin sudah sampai puluhan lah gitu, puluhan. Walaupun ada masa-masa waktu yang kosong, sebenarnya dia semacam perayaan, perayaan kesenian ataupun kebudayaan yang dipasilitasi oleh pemerintah. Jadi dia lebih mengakomodir budaya-budaya dan tradisi-tradisi Minangkabau yang berada, yang dianggap ataupun yang dinilai itu bagus untuk ditampilkan dalam Pekan Kebudayaan. Untuk penamaan Pekan Kebudayaan Daerah, ini mengacu ke, apa juga mungkin, mengacu ke Pekan Kebudayaan Nasional. Karena kelanjutan dari Pekan Kebudayaan Daerah, ada namanya Pekan Kebudayaan Nasional gitu. Jadi disamakan namanya, kita menjadi Pekan Kebudayaan Daerah, sudah dua kali dilangsungkan tahun 2021 dan tahun 2022. Keduanya sebenarnya, intinya adalah untuk merayakan sebuah festival, sebuah perhelatan kebudayaan ataupun kesenian, kesenian yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Kalau secara spesifik, mungkin temanya ya, konsepnya mungkin yang agak berbeda, satu yang kemarin 2021 dengan 2022. 2021 lebih kebanyak kepada tema-tema ingatan kolektif. Mereka mengambil bingkai prem, konsepnya itu keingatan kolektif dan juga jalur rempah gitu. Sementara kita yang 2022 itu mengambil konsepnya ataupun prem untuk ditampilkan adalah daya budaya. Itu semacam tagar atau tagline-nya, daya budaya. Jadi para kurator melihat potensi-potensi kesenian ataupun karya-karya kreatif di tengah masyarakat yang bisa ditampilkan dengan prem ataupun konsep daya budaya tadi. Itu ada. Berarti di kurator itu dia pasti bakal ada kriteria-kriterianya gitu kan Pak? Iya ada. Kira-kira kriteria dalam masing-masing kurator itu gimana Pak? Kriterianya mungkin karena ini dunia kesenian, dunia karya seni mungkin tidak seketat kriteria misalnya hal-hal yang bersifat olahraga misalnya. Tidak seperti itu. Kita tetap menawarkan konsep tentang daya budaya yaitu reaktualisasi budaya ataupun kesenian itu kepada kelompok ataupun komunitas yang dinilai oleh kurator untuk dikesertakan di Pekan Kebudayaan Daerah. Untuk yang dilakukan dengan konsep kriteria-kriteria tadi itu orangkali yang seni pertunjukan, panggung seni pertunjukan itu ada teater, musik, tari. Jadi mereka seniman itu koreografer ataupun komposer ataupun teater itu sendiri ditawarkan tentang konsep daya budaya tadi. Jadi dia mensenyawakanlah antara daya budaya tadi dengan karya garapan kreatifnya tadi. Dan juga seni panggung budaya terhadap kota dan kabupaten, 19 kota kabupaten di Sumatera Barat. Jadi kita mencari, para kurator mencari seni-seni tradisi yang punya potensi, paling tidak itu ada pembaruan ataupun ada semacam inovasi-inovasi di dalamnya. Itu yang kita tampilkan gitu, daya budayanya. Selain yang dua tadi ada namanya juga semacam festival Cepak Cepong. Festival Cepak Cepong itu semacam makan bersama. Kalau dalam tradisi masyarakat kita Minangkabau, itu Cepak Cepong itu makan lama bersama-sama saat misalnya setelah gotong royong, menyabi padi gitu, ada makan ramai-ramai dan itu disetilahkan Cepak Cepong. Jadi dalam perayaan bukan kebudayaan daerah ini, kita nanti menghadirkan semacam festival Cepak Cepong, mengkomodir, mengundang pelaku-pelaku usaha makanan khas Minangkabau yang punya basis makanan tradisinya gitu. Misalnya contoh lamang-lamang tapai misalnya, atau salalaua misalnya, jadi juga sate, banyak lagi itu yang balui, balui lalu hijau, iti lalu hijau. Jadi mereka akan memperagakan sekaligus mereka itu bisa melakukan jual-beli transaksi di tempat festival itu gitu. Jadi ada upaya untuk mereka bisa interaksi dengan cara jual-beli gitu. Dan juga ada namanya festival Tuturba Kaba. Tuturba Kaba ini semacam monolog. Monolog, acting, seni peran yang diperagakan, yang dipanggungkan oleh seseorang dengan basis, ataupun karya-karya yang ditampilkan itu adalah berdasarkan Kaba. Misalnya Kaba Sabedan Nalui, dia membaca itu lalu dia bawakan ke atas panggung. Bagaimana dia membawakan tokoh Sabedan Nalui ke atas panggung. Itu sebenarnya disasar itu anak SMA, SLTA, dan mahasiswa. Mengapa mereka kita sasar? Karena yang pertama memperkenalkan kasanah tradisi Kaba Minangkabau kepada mereka dengan cara bagaimana mereka menafsirkan cerita-cerita ataupun alur-alur ataupun tokoh-tokoh di dalam Kaba itu sendiri ke atas panggung. Ini seperti lomba gitu. Dia kita sebut festival tapi dia lomba. Setelah itu ada lagi festival permainan anak tradisi, permainan anak tradisional. Ini sebenarnya banyak permainan tradisional di Sumatera Barat tapi yang kita omudir sekarang ini cuma empat. Misalnya empat itu adalah terompah panjang, terus engkrang, terus gas siang, permainan gas siang, terus satu lagi meriam kodok, meriam batuang, atau meriam bambu. Dan itu, itu 19 kota-kodok paten dan juga diikutili komunitas-komunitas permainan anak tradisi. Berarti di PKD ini tuh dia memperkenalkan tentang seni ya, tentang tadi tuh apa, cepat cepong, itu kayak makanan. Kuliner, itu semacam kuliner. Ya, memperkenalkan makanan di situ ya Pak. Terus ada kayak permainan-permainan tradisional gitu. Jadi event-event yang ada di PKD ini yang membuat menarik tuh selain pertunjukan seni, perkenalan makanan, dan alat, dan apa tadi itu Mark? Permainan-permainan tradisi itu. Apa lagi Pak yang ada selain itu gitu? Kalau apa-apa besarnya, tema apa yang diakomodir secara, apa, secara yang dikurasi lah, yang dikurasi oleh kurator, yang itu empat poin tadi, yang lima poin tadi tuh, yang lima. Selain itu juga ada FGD, semacam diskusi tentang problem kebudayaan. Setelah itu ada peluncuran buku, dan juga ada showcase. Tapi sedang, saya belum dapat informasi, showcase-nya semacam musik yang digandrungi anak muda, kayak underground atau apa gitu, musik-musik cadas, yang diapakan semacam showcase gitu. Artinya mereka tampil untuk, tampil bukan apa, bukan diprogramkan, tapi tampil pengisi waktu gitu, semacam itu gitu. Untuk agar ini bisa menjadi ketertarikan dari anak-anak muda untuk ikut di program ini gitu. Iya, iya. Berarti untuk target sasarannya tuh memang ke mahasiswa sama anak SMA? Iya, yang untuk kabah-kabah tadi, kabah petutur, dan juga musik itu juga diharapkan juga untuk para-para milenial lah gitu. Ini, orang mau nanya nih Pak, ini kan PKD ini udah 2 tahun, eh sama tahun ini 2 tahun ya kan Pak? Berarti, yang dari tahun kemarin tuh apa sih dampaknya yang terlihat setelah ada PKD itu? Secara umum mungkin, para komunitas, komunitas, seniman, seniman kreatif, dan itu mereka terpacu gitu, bukan terdorong, terdorong untuk bisa intensif latihan, agar bisa diprogramkan di tahun selanjutnya. Nah, misalnya tahun 2022 terpilih misalnya ada kelompok, 4 kelompok teater, 4 kelompok teater, nanti 3, 4 ya, 4 kelompok teater, dan itu di Sumatera Warat kan banyak kelompok teater, dari sebanyak itu kita menyeleksi dan kita mengapakan cuma 4. Bagi yang apa, mungkin mendorong mereka untuk bisa, apa, untuk bisa intensif, untuk bisa konsisten berkesinambungan, berkesinambungan, berproses, dan latihan gitu. Karena tahun 2023 mungkin ada PKD lagi, mereka bisa ikut, karena PKD sendiri kan syarat-syarat, sebenarnya bukan syarat apa, syarat-syarat umum lah, setiap kelompok yang tampil di PKD itu, paling tidak bisa berproses atau merproduksi 3 tahun terakhir gitu. Jadi ada kesinambungan proses mereka gitu. Jadi bukan semata-mata, sekonyong-konyong, pas ada PKD dia hadir, bukan seperti itu gitu. Jadi para kurator melihat proses mereka selama 3 tahun terakhir, apa aja yang telah dilakukan, pementasannya apa, dan apa yang sedang diproses atau sedang digarap sekarang. Seperti itu ya Pak. Oke. Mungkin Anda mau nanya juga, tentang apa sih harapan atau pesan Bapak atas PKD ini ke depannya? Kalau pesan mungkin ini lebih banyak unik-unik ya unik-unik. Saya pasti kapasitas saya bukan sebagai kurator, sebagai orang yang ikut tertarik lah dengan kesinian. Sebenarnya kalau konsep seperti sekarang ini ya, konsep PKD sekarang, ini kesannya nanti seperti rutinitas gitu. Jadi bagusnya ada semacam dari bawah, ada kompetisi di tingkat kota-kota keopaten. Lalu di kota-kota keopaten, siapa yang paling bagus, itu yang kita tampilkan summit-nya di PKD gitu, puncaknya. Begitu juga di negari-negari gitu. Jadi PKD ini sebagai puncak dari peristiwa-peristiwa, kesinian ataupun kebudayaan di Sumatera Barat. Itu puncaknya gitu. Sekarang kan tidak, sekarang kan lebih banyak berinisiatif itu, pemerintah-pemerintah Provinsi Sumatera Barat, atau dinas kebudayaan yang berinisiatif. Itu lebih banyak gitu. Harapan saya mungkin ini memang dari konten-konten yang kita buat, sebenarnya lebih banyak mengkomodir para muda gitu, para muda dan generasi-generasi. Walaupun yang tampil adalah yang tua-tua, tapi musik ataupun karya garapannya itu memang agak kekinian gitu, tema-tema kekinian gitu. Mungkin ini untuk pertanyaan dari Yarda, dan untuk teman-teman yang nonton juga nih Pak. Kenapa sih kami harus datang ke acara PKD ini gitu? Nah, doa-doa yang harus kan datang dong. Tapi sebenarnya kan paling tidak, ini kan bentuk apresiasi generasi muda gitu. Bukan kita mengatakan generasi muda cuek dengan kebudayaannya sendiri, ataupun tradisinya sendiri, tapi sebuah event peristiwa kebudayaan, paling tidak kan bisa kita lirik. Kita bisa lihat apa sih yang dilakukan oleh para-para seniman-seniman ini gitu. Itu yang mungkin seharusnya, seharusnya memang generasi muda. Dan saya berharap, sebenarnya ini pengelolaannya pun harus generasi muda sebenarnya. Pengelolaan event ini gitu, melibatkan secara aktif generasi muda untuk event apa sih yang mau generasi muda gitu. Seperti apa sih kesenian itu gitu. Seharusnya seperti itu sebenarnya ini saran untuk tahun 2023. Saya pikir para kelompok-kelompok komunitas generasi muda kan banyak tuh. Ada juga. Iya. Misalnya, kawan-kawan di Langgam ini bisa diikutkan dalam menyusun program apa gitu. yang bisa melibatkan rasa dan perasaan mereka gitu. Gitu. Iya nih Pak Arda, Arda jujur Arda tertarik Pak, soalnya kan Arda juga sedikit bernaung di midang teater kan Pak. Iya. Iya. Arda di teater apa, di organisasi di WNP Pak gitu. Itu Arda mau nanya untuk acara PKD ini, jadi kan Arda berniat buat datang nih, lokasinya di mana gitu Pak? Di kawasan komplek gedung kebudayaan Sumatera Barat, Jalan Samudera nomor berapa itu, gedung yang sekarang terbengkalai itu, sebagian terbengkalai, sebagian tidak, dan sebagian yang zona C yang sedang dibangun diduga banyak korupsi, sehingga tidak selesai, harusnya hari ini gedung itu sudah bisa kita pakai sebenarnya, kalau tidak ada persoalan dugaan korupsi di zona B gitu. Yang zona B itu gedung keseniannya, gedung panggung teater itu, itu yang sedang bermasalah. Jadi lokasinya di Jalan Samudera, di gedung kebudayaan, ataupun gedung dinas kebudayaan Sumatera Barat, dan juga di situ ada kantor Taman Budaya Sumatera Barat. Dipusatkan di bawah gedung yang terbengkalai itu, di situ dipusatkan seluruh eventnya. Jadi sebenarnya cukup menarik, karena itu menjadi bagi seniman seni rupa, nanti bisa dibikin itu semacam karya-karya instalasi. Tunggak-tunggak besar itu kan mereka buat karya-karya instalasi gitu. Buat galeri gitu Pak? Iya, galeri. Ada pun nanya lagi. Jadi syarat-syarat untuk menjadi peserta di situ itu apa Pak? Syarat yang tadi itu yang diciptakan oleh, apa tadi yang ditulis, ataupun yang dijabarkan oleh kurator gitu. Para kurator kayak seni teater misalnya itu kuratornya melihat proses dia, proses kelompok itu, perjalanan kreatifnya gitu. Itu syaratnya kalau memang cocok dengan tema kita tentang daya budaya tadi, itu bisa saya ikut di situ gitu. Saya ikut. Jadi tari juga gitu, musik juga gitu. Tapi sebenarnya yang lebih paling dipentingkan itu adalah semacam penumbuhan dan semangat memotivasi yang muda-muda gitu. Karena rata-rata yang seni pertunjukan sekarang ini yang ikut itu muda-muda gitu. Memang ada pembukanya itu musik tradisi, penggambungan yang muda-muda dengan yang tua-tua. Tapi yang tari, teater, dan juga musik dua lagi itu sebenarnya generasi-generasi yang harapan untuk kesenian itu kepada mereka diberikan nanti. Berarti Bapak sebagai kuratornya yang di bagian itu teater juga? Bukan. Bukan. Jadi kami lima itu dibagi. Dibagi menjadi kalau kurator seni pertunjukan itu, Dede Pramayoza, itu dosenisi panah panjang. Dia yang khusus untuk seni pertunjukan. Kalau kota kabupaten, panggung mulai kota kabupaten ini utama. Kalau Nessa sama Albert itu khusus seni rupa. Sisanya maknai ada empat. Cepat cepong, cepat cepong, lomba tadi, permainan nagari. Dan cipat ragu satu lagi. Cipat ragu. Cipat ragu itu cipat takraw yang dimainkan oleh sekelompok orang lima atau enam. Mereka menendang bola. Sampai bola itu tidak jatuh. Siapa yang paling lama menendang, dia yang menang. Cipat ragu. Jadi, kapan nih dimulai PKD-nya? PKD dimulai, sebenarnya pra-PKD-nya semacam FGD-FGD sudah dilakukan. Yang betul-betul puncaknya itu. Ini PKD kan terkait dengan ulang tahun Provinsi Sumatera Barat yang ke-77 tanggal 1 Oktober tahun 2022 besok dirayakan dengan rangkaian, salah satu rangkaian acaranya. Ini, Pekan Kebudayaan Daerah. Dan juga nanti di Pekan Kebudayaan Daerah itu di akhirnya diberikan semacam penghargaan, bukan pemenyerahan, penghargaan kepada para penerima anugerah kebudayaan Sumatera Barat. Mereka diumumkan nanti di sidang paripurna DPRD tanggal 1 Oktober, tanggal 5 Oktober baru diberikan secara simbolis atau apa gitu adi-adi yang anugerah kebudayaan tadi. Jadi itu rupanya. Berarti dari tanggal 1 itu sudah mulai sidang? Tenggal 1 mulai PKD, tapi siangnya kan sidang paripurna DPRD untuk sekaligus dalam sidang itu ada acara pengumuman ataupun pemberian anugerah kebudayaan terhadap seniman dan kebudayawan. Tapi penyerahan hadiahnya dilakukan tanggal 5 pas penutupan PKD. Jadi acara ini 1 sampai tanggal 5. Jadi sepanjang hari itu sebenarnya penuh acaranya gitu. Saya dari pagi jam 8 sampai jam malam itu penuh acaranya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 5 itu penuh acaranya berarti Pak ya? Ya, acara tontonannya atau apanya di malam hari. Yang siang itu mungkin apa tadi, cepak-cepong, kabah festival, kabah tutur tadi, terus di Pak Rago. Terus musik-musik cadas tadi gitu. Oke, mungkin segitu dulu ya Pak kita berbincang-bincang ya tentang ini pekan kebudayaan daerah Sumatera Barat ini. Nah, buat teman-teman yang mau datang, bisa nih datang kita tanggal 1 sampai tanggal 5 Oktober. Datangnya di Taman Budaya ya kan Pak? Ya. Nah, mungkin segitu dari podcast kita di program kali ini. Saya Ardanela, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.